Tentang wafatnya Sayyidina Ali Itu bertahun-tahun sebelum Sayyidina Ali wafat Itu sudah diramal oleh Rasulullah Sudah diramal Beliau mengatakan Pembunuhmu Ali Memiliki dosa yang besar Sebagaimana pembunuh untanya Nabi Soleh Kamu ditebas sininya Ali Dan berah mengucur sampai di jenggotmu Ali Sayyidina Ali bertanya waktu itu Apakah agamaku selamat Rasulullah Ya selamat Aku beruntung Demi Tuhan yang memiliki Kaabah Kalau begitu Hal yang sangat mengagumkan Bagi saya terutama Sampai hari ini adalah Bagaimana mungkin Kanjeng Rasul itu sangat cerdas Tanpa menempuh jalur pendidikan apapun Satu ini saja sudah cukup loh sebenarnya Di tengah zaman jahiliah Di tengah zaman kebodohan Dimana umat manusia itu menjungkir balikan akal sehat Beliau tumbuh sebagai pemuda Sebagai orang yang sangat cerdas Jadi ini saja satu sudah cukup bagi diri kita Untuk meyakini bahwa sesungguhnya Beliau itu adalah betul-betul pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal ya Di zaman beliau ya Ada beberapa gelintir orang Yang mencari ilmu Yang mendapatkan ilmu lewat pembacaan-pembacaan Katakanlah seperti Saidina Umar misalnya Itu tetap jauh berada di bawah kualitas keilmuan Kanjeng Rasul Karena itu suatu saat Saidina Umar itu Membaca lembaran-lembaran Dari kitab-kitab suci terdahulu Dari Taurat, dari Injil Dia membaca Ketika berjumpah Rasul Ditanya oleh Nabi Kau baca apa katanya Saya ini membaca lembaran Kitab-kitab suci terdahulu Cukup Umar Ketika Allah sudah mengutusku Di dalam bidang keilmuan sekalipun Itu sudah cukup Artinya apa Engkau itu tidak boleh Membaca kitab-kitab terdahulu itu Keberadaanku Melampaui semua ilmu itu Jadi karena itu ya Ilmu orang-orang terdahulu Ilmu orang-orang kemudian Itu sepenuhnya dirangkum Di dalam diri Kanjeng Rasul Bahkan di dalam diri beliau itu Lebih banyak ilmunya Dibandingkan ilmu orang terdahulu Dan ilmu orang kemudian Tetap lebih banyak Jadi Maka karena itu Betapa penting bagi diri kita ya Untuk Merealisasikan Rasulullah itu Di dalam pikiran kita Jadi dalam pikiran kita itu Kita harus katakan Ini bukan orang kebanyakan Ini mutlak Merupakan orang pilihan Dalam diri kita Tapi kan begini ya Walaupun kita ini sudah tahu Tidak otomatis kita Meyakini Hakul yakin itu Tidak otomatis Di dalam kabut-kabut pikiran kita Kita cenderung untuk menganggapnya Ya manusia Ya biasa saja Sehingga kita tidak berubah Karena itu Andaikan kita memiliki penglihatan Bahwa beliau itu adalah orang Yang mutlak dipakai oleh Allah Ta'ala Maka kita akan memiliki Efek yang lain sebenarnya Jadi bagaimana kita Menciptakan efek Di dalam batin kita Jadi karena itu penting Bagi kita itu Untuk terus Meyakini 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 Ternyata apa Di dalam keyakinan itu Ada lapis-lapis 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 Terus begitu Jadi semakin kita Hakul yakin Kepada kanjeng Rasul Maka menjadi semakin Nyata Di hadapan penglihatan kita Bahwa Beliau itu sesungguhnya Dalam tanda kutip Adalah Pengejauhan tahan Adalah kehadiran Dari Allah Ta'ala itu sendiri Jadi gamblang ya Gamblang Nah Ketika gamblang itu Kita Perteguh Kita kukuhkan Di dalam batin kita Maka akan terasa Dekat jarak Antara kita Dengan beliau Dekat sekali Jadi ternyata Seribu lima ratus Tahun yang lalu Itu menjadi Berada di hadapan Diri kita loh Jawab ya Bagaimana kita Menghadirkan Seribu lima ratus Tahun yang lalu Di hadapan diri kita Itu mungkin Itu sesungguhnya Sangat mungkin Jadi karena itu Tidak Mengherankan Kalau sampai hari ini Banyak orang-orang Dari kalangan Para wali itu Yang bermuka Lamah Yang berbincang-bincang Yang sering ketemu Kajeng Rasul Itu banyak Itu menunjukkan Bahwa Betapa kedekatan Itu bisa kita Ciptakan Sebenarnya Sangat bisa Kita ciptakan Oke Kafaka bil ilmih Fil ummiyih Mu'jizatan Nah Mu'jizat ini Sengaja Didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Biar terjadi Kontras Biar terjadi Kontras Ketika terjadi Kontras Maka tidak Boleh tidak Ini harus Diimani Ketika terjadi Kontras Ketika umat manusia Yang lain itu Berada di bawah Kungkungan Kebodohan Ada satu orang Yang sangat cerdas Dan dipercaya Lahir dan batin Ini tidak Boleh tidak Harus diimani Sebab begini ya Cerdasnya Nabi itu Tidak hanya Cerdas Intelektual Tidak hanya Cerdas moral Tapi juga Cerdas spiritual Jadi Tiga-tiganya itu Memenuhi Unsur Di dalam diri Kejeng Rasul Coba bagaimana mungkin Kita tidak Takjub Coba Apalagi diantara Sabda-sabda Beliau itu Berkaitan dengan Masa yang akan datang Persis nyata Persis Contoh ya Tentang Wafatnya Sayyidina Ali Itu bertahun-tahun Sebelum Sayyidina Ali Wafat Itu sudah diramal Oleh Rasulullah Sudah diramal Beliau mengatakan Pembunuh Mu'ali Memiliki Dosa yang besar Sebagaimana Pembunuh Untanya Nabi Soleh Kamu Ditebas Sininya Ali Dan darah Mengucur Sampai Dijenggot Mu'ali Sayyidina Ali Bertanya Waktu itu Apakah Agamaku Selamat Rasulullah Ya Selamat Fustuh Warabbil Ka'bah Aku beruntung Demi Tuhan Yang memiliki Ka'bah Kalau begitu Itu persis Persis Dari mana Dari mana Datangnya Ramalan Tebakan Yang pas Kemasa Depan Yang jauh Itu Dari mana Lagi Kalau tidak Dari Allah Subhanahu Jadi Jadi dengan Demikian Sesungguhnya Keberadaan Kanjeng Rasul Itu Satu Sisi Merupakan Keberadaan Allah Tapi Di sisi Yang lain Juga Merupakan Keberadaan Diri Kita Itulah Hebatnya Jadi Di hadapan Allah Itu Beliau Datang Atas Nama Kita Dengan Pembelaan Kepada Diri Kita Di hadapan Allah Tapi Di hadapan Kita Beliau Datang Atas Nama Allah Yang Paling Belas Kasih Kan Hebat Hebat Luar Biasa Andaikan Tidak Ada Kabut Kabut Di Penglihatan Mata Batin Kita Pastilah Kita Beriman Siapapun Pasti Beriman Bagaimana Tidak Sangat Real Kemujizatannya Jadi Tidak Saja Cerdas Di Tengah Himpunan Orang Yang Cerdas Tapi Cerdas Di Tengah Kegelapan Itu Kan Kontras Sesuatu Yang Kontras Itu Memiliki Kesan Lebih Kuat Hebat Hebat Ya Kegelapan